Assalamualaikum Welcome back player Balik lagi di video vlog gue Nova Stars Apa kabar kalian semua Semoga tetap sehat Tetap baik dan tetap bersemangat Seperti yang Terjadi pada gue disini Ngomong-ngomong sebelum gue mulai vlognya Jadi Hari ini itu super duper panas banget Di Australia sendiri Hari ini Biar gue cek Biar ada barbuk ya Gue cek sama sambal Biar kalian juga tau Jadi banyak yang berangkepan Bang kok lo tambah hitam Bang lo kalau tambah hitam Gue akan nunjukin bahwa Kalian bisa lihat ya Bahwa ini terik banget Dan Kalian bisa lihat Panas banget Dan nih Jadi di tempat gue tinggal Gue tuh tinggal di Pinggiran Sydney Dan hari ini 41 derajat celcius Dan ini belum resmi memasuki musim panas Oke Cuma di video kali ini Gue gak akan ngebahas Mengenai musim yang ada di Australia Dan Gue akan ngebahas sebuah mobil Yang menurut gue Ini adalah Mobil anti pusing Jadi Mobil ini sengaja gue beli Karena gue merindukan Sebuah mobil yang simple Fungsional banget Dan Jarang rusak Benz ini juga harus irit ya Dan sebelumnya Ini adalah mobil gue Mercedes Benz S203 Station Wagon Tipenya Avantgarde juga Tapi Ntar aja Ini belum beres AC nya masih ada yang bocor Creon nya Jadi harus gue Rigas dulu Sebelum Gue review Dan Yang akan gue review kali ini adalah Mobil anti pusing Menurut gue Ini adalah Honda Jazz GE8 IVTEC 2008 Ini gue beli dari Orang Indonesia juga Kebetulan Namanya Mas Reza Orang Indonesia Asal Solo Yang tinggal di Punchbowl Ini adalah Seri Ter Atas Ini adalah Honda Jazz VTIS Automatic Transmission Dan seri nya Udah paling atas Kalau di Indonesia Itu RS Ya sebelumnya Kita lihat Bodinya Lampu belakangnya Kayak gini Sekilas Kalau gak salah Gue sama Yang punya Indonesia Tapi kalau gak salah Indonesia kebelah 2 Belakangnya Kalau gak salah Gue juga Lupa banget Gue gak perhatiin banget Dan Velg Yuk kita lihat Velg nya Beda Sama yang versi Indonesia Karena Velg nya Kembangnya itu beda Tapi sama Belakangnya juga Disbrake Kita ke Bagian Depan Nah Kalau teman-teman Lihat Di bagian sini Ini ada Lampu Sand Defender Sedangkan yang di Indonesia Lampu sand nya itu disini Yang udah tahun 2008 Lampu sand nya disini Sama bagian depan Bagian depan sama E-bamper nya sama Tapi disini Yang seri RS Atau disini VTIS Tidak dilengkapi Oleh Spoiler belakang Mesin nya juga sama Gue gak akan bahas Lebih detail Kuncinya kayak gini Teman-teman Terus Oke kita lihat Kalau masuk ke Dalem Coba kalian teman-teman Lihat sendiri Gue gak bisa bandingin Sama yang punya Indonesia Karena gue Tidak Apal banget Yang punya Indonesia Tapi kayaknya Jok nya Motif nya itu Beda Dan disini Ada airbag Jadi di Australia Punya AUDM Sendiri Australia Domestic market Yang kalau di Indonesia Itu SME Jadi disini Ada airbag nya Terus Yuk kita masuk ke dalam Oke Kalau masuk ke dalam Teman-teman bisa lihat Bahwa disini Radionya itu beda banget Jadi radio disini Emang didesain Anti maling Jadi memang bener-bener Tidak universal Artinya Radio Model ini Hanya bisa digunakan Di bodi Honda Jazz Jadi dashboard Honda Jazz Di pilar Kita lihat di pilar Situ Ada airbag juga Jadi Pilar kanan kiri Ini sama Sebelah sini juga Ada airbag nya juga Dan di jok Ya itu teman-teman Bisa lihat Jok sini juga Ada airbag nya Dan bedanya Sama Honda Jazz Lokal Kalau teman-teman lihat Disini ada pemanas nya Ada heater nya Jadi kalau diputer terus Berubah menjadi heater Sedangkan yang di Indonesia Hanya ada pendingin saja Tipe RS Kalau disini tuh Tipe VTIS Ini adalah Mobilnya Sudah dilengkapi Dengan Cruise control Disini Dan Tombol-tombol Untuk radio Disini juga udah Triptonic Teman-teman Bisa lihat semuanya Dan Speedometer nya Kayaknya sama aja Tapi disini ada Hand Handrest Kayaknya sama juga Di Indonesia Punya ada Handrest juga Dan bedanya lagi Tuh Disitu ada seatbelt Ada bonggol Untuk seatbelt tengah Dan Oke Ternyata gue baru lihat Kita ke bagasinya Bagian belakang Nah Kalau teman-teman bisa lihat Nih Gue balikin Jadi disini ada Logo Kursi bayi Jadi memang Ini adalah Cantolan Untuk kursi bayi Nih Ya Cantolan Untuk kursi bayi Itu ada disini Sama yang ini juga Oke Jadi Bisa 3 tempat Dan ini adalah Seatbelt Untuk tengah-tengah Ini cukup asik juga Dan Salah satu Menu Favorit gue Jadi Jok belakang Ini bisa Di recline Atau di jazz Atau di miring-miringin Itu kayak gini Itu kayak gini Ini tegak Dan ini Lebih miring ke belakang Jadi ada 2 angle posisi Terus Bisa juga Di flat Ini sama juga Yang versi Indonesia Juga setau gue Bisa kayak gini Dua-duanya Bisa flat Ya Dua-duanya Bisa flat Dan ini Lumayan banget Bisa untuk Nyimpen Banyak barang Bahkan pemilik sebelumnya Naruh motornya dia Waktu itu Kalau gak salah Mogok Ditaruh di Sini Dan muat-muat aja Motornya Motor Kawasaki Kecil gitu Eh sorry Motornya masih Honda Kita balikin Oke Kita balikin Sampai bagasinya Gitu-gitu aja Terus Di sini Ini sama Joknya bisa diangkat Dengan mudah Setelah ini Jok diangkat Ini dilipat Maka ini langsung Ngunci Jadi Setelah handle ini Kita lipat Maka akan ngunci Kalau mau turuninnya Gampang Sebelumnya Sorry Ini juga sama Jadi Jok ini Bisa diangkat Dan buat Naruh barang lagi Lagi-lagi Honda Jazz Asik banget Dan di sini Ada storage Kalau kita lihat Ini tinggal di twist Sampai ini juga di twist Dan ini bisa Nyimpen barang lagi Gue gak ngerti Ini buat nyimpen apa Anjir Gue buan lagi Jadi Dan kita lock lagi Dan kita lock lagi Oke udah ke lock Kita balikin Sama cara Releasenya Ini kan sekarang Nge-lock Ini cukup dibuka aja Dan balik Ke posisi Semula Sama ada manualnya Di sini Oh iya Satu lagi Satu lagi Ini pelajaran banget Lagi-lagi gue ingetin Temen-temen Yang beli mobil Perhatiin Lihat deh Lampunya Picek sebelah Yang kiri Bening banget Yang kanan Butek banget Ini kenapa Karena mobil ini Pernah Ditabrak oleh Mobil yang Berasuransi Jadi Mobilnya mundur Terus nantem Lampu sebelah Kiri Lampunya rusak Dan diganti Full di cover Tanpa drama Sedangkan yang kanan Sayangnya Udah tua banget Udah butek Jadi Tidak di cover Oke Kita akan masuk ke dalam Dan kita akan Coba nyetir Yuk Gue akan Ajak kalian Nyobain nyetir Ya Disini kalau Dilihat ya Disini ada Tombol informasi Dan itu Ngaruhnya ke tengah Disini ada Informasi Siapa aja Yang pake-pake seatbelt Jadi kalau Gue pake seatbelt Ya Nah Ngaruh Terus disini ada Jarak tempuh Bensin Jadi berapa total Yang masih bisa ditempuh Oleh bensin Yang ada di Tengke mobil Dan ini adalah Timer Oh iya Nggak lupa ya Disini tuh ada Tempat Minuman Dan ini bisa Dijas Bisa dibuka Untuk nyimpen Barang yang lebih Gede lainnya Oke Kayak gitu Kurang lebih Disini juga ada Power Output Dan disini Kita lihat Disi dalamnya Disini ada Tempat penyimpanan Dan kalau teman-teman Bisa lihat Disini ada tempat Pulpen Disini sama juga Disini ada tempat Kartu Biasanya nggak tahu Untuk naruh kartu apa Nah sedangkan Yang di tipe VTIS Yang paling tinggi Disini Spionnya nggak Retrack Kalau yang di Indonesia Setau gue Sudah retrack ya Dan kita akan Coba Mengendarai Mobil ini Ini sama aja Dan disini Juga sama aja Cuman satu lagi Gue hampir kelupaan Mobil ini Dilengkapi airbag Di pilar C Jadi mobil ini Dilengkapi airbag Di pilar C Cukup banyak airbagnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Kalau nggak salah Gue ada 8 airbag Totalnya Oke Lihat deh Gue baru aja Keluar dari tempat Parkir paralel Dan Mobil ini tuh Enak banget Sorry Menurut gue Seenak apapun Mobil Senyaman apapun Sekedap apapun Sekenceng apapun Tapi menurut gue Mobil tuh harus Simple Gampang parkir Gampang belok Kanan kiri Dan gampang Ngapa-ngapain Karena itu penting banget Enteng rasanya Jangan terlalu berat Jadi Oke Kita mulai Kendarai Honda Jazz ini Yang pertama Mobil ini Terasa ringan Maksudnya Bukan terasa melayang Tapi mobil ini tuh Nggak ada beban banget Mesin Dan bodi Bener-bener Sesuai Beban Jadi Overall Enak banget Di mobil Sekarang gue di speed 40 km per jam Karena Udara disini tuh Panas banget Jadi AC disini Berasa hampir Kayak kipas angin Walaupun AC ini Normal Dan Disini regulasinya Cukup ketat Oke Di pikungan Jazz ini Terasa enak Dan Nyaman Wow Ini mobil Menurut gue Salah satu Mobil yang harus Dimiliki Setiap orang Yang tinggal Di kota Atau Di pinggiran kota Kenapa sih Karena mobil ini Bener-bener Realable Banget Realable Artinya Bener-bener Fungsional Enak banget Bensinnya Pas Tenaganya Oke Bukan Mobil murahan Ini mobil Oke banget Wow Oke Jadi Overall ini Mobil enak Banget Dan Handlingnya Enak banget Posisi nyetirnya Juga Gue agak Ketinggian Oke Jadi posisi Nyetir mobil ini Enak banget Cuman Sentraloknya Agak kasar Ya Namanya juga Mobil Bukan terkeras Namanya juga Bukan mobil premium Jadi Wajar-wajar aja Wow Enak sih Overall Ini mobil enak Dan nyaman Cocok Untuk Australia Mobil ini Gue katakan Enak Dan Cocok Karena mobil ini Bener-bener Real Artinya Kalau di Australia Sendiri Orang pakai mobil Itu Bener-bener Ya Bener-bener Untuk kendaraan Mereka Nggak expect Lebih Mobil ya Saat Dia hancur Jadi Nggak usah Dibener-bener Nampai Bener banget Nggak usah Oke Ternyata Di sini Jalannya Buntu Dan Gue harus Puter Balik Easy Di drive Dan Oke Gue akan Bicik coba Manual Enak banget Manualnya Responsif Walaupun Ya Mobil ini Bukan untuk Mobil sport Tapi Artinya Mobil ini Cukup Bertenaga Kalau nggak salah Gue sekitar 140 Hp Standarnya Halus Enak Tenang Gila Mana sih Si juara Enak Enak sih Untuk ukuran Mobil dengan 205.000 Kilometer Artinya Mobil ini Bener-bener Mobil Kuat Kenapa Gue bilang kuat Gearboxnya Masih berfungsi Dengan normal Kaki-kakinya Sempet bunyi Sedikit Tapi Gue kasih WD40 Itu udah hilang Ternyata Karena Hanya Serat doang Dan ACnya Masih normal Mesinnya Masih enak Jadi Ini adalah Salah satu Mobil Menurut gue Yang Recommended Untuk dibeli Dengan budget 50 jutaan Kalau di Australia Mobil ini 50-60 jutaan Mobil ini Bener-bener Enak banget Pas banget Jadi Kecil Tapi Multifungsi Artinya Apa Bisa Muat Orang Banyak Bisa Muat Barang Kalau Emang Diperlukan Bangku Belakangnya Bisa Dibikin Flat Bisa Diangkat Juga Secara Safety Mobil ini Udah Cukup Aman Juga Karena Udah Dilengkapi Dengan Banyak Airbag Dan Segi Bahan Bakar Mobil ini Cukup Irit Banget Artinya Dengan Mesin 1500cc Powernya Pas banget Bodinya Juga Oke Artinya Gak terlalu Berat Ngangkat Bodi Ini Lebih lagi Gayanya Artinya Tampilan Mobil ini Adalah Bukan Mobil Murahan Bukan Mobil Jelek Standar Safety Juga Sudah Tinggi Karena Di Australia Tidak Menerima Mobil Yang Standar Safety Rendah Kalau Ada yang Nanya Kenapa Beberapa Tipe Mobil Yang ada Di Indonesia Gak Ada Disini Karena Disini Standar Safety Lebih Tinggi Karena Pengemudi Disini Lebih Ngasal Lebih Gila Bawanya Dan Lebih Banyak Tabrakan Fatal Ketimbang Di Indonesia Jadi Standarisasi Jadi standarisasi Mobil Disini Lebih Ketat Dan Lebih Strik Artinya Kalau Di Indonesia Mungkin Berdasarkan Study Jalanannya Banyak Macet Makanya Safety Dan Airbag Tidak Terlalu Banyak Diperlukan Disana Tapi Disini Pemerintahnya Lebih Ketat Soal Safety Diperlukan Diperlukan Lihat, gue parkir paralel segitu cepatnya dan segitu lincahnya tanpa drama Artinya mobil ini bener-bener easy to drive Gitu dulu review Honda Jazz dari gue Overall mobil ini layak dibeli dan worth for your money Pantas untuk dibeli dan dimiliki Nggak lo orang kaya, nggak lo orang sederhana, nggak lo orang susah Mobil ini top Dari harga nggak kemahalan, dari kualitas oke banget Reable banget Mobilnya bandel dan lain-lain dan lain-lain Gitu dulu video vlog dari gue, semoga kalian suka Jangan lupa di like, di subscribe dan di share videonya Yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah See you on the next video vlog Good day mate